Oke ya, kita akan langsung buat tebokan ya, tebokan untuk beranjangan Tapi sebelum kita buat, alangkah baiknya kita ngopi dulu ya Karena kopi adalah ponci ya Aduh, masih panas, masih panas Oke, kita amplas dulu, sambil nunggu kopinya dingin kita amplas dulu ya Kita amplas sambil kita ngobrol-ngobrol ya Kalau misalkan sangkar beranjangan ini Kalau yang knockdown nanti bisa, bisa naik turun gitu ya Bisa naik turun, bisa diperkecil, bisa diperbesar gitu ya Bisa diperkecil, diperbesar Kita amplas dulu, kira-kira sudah halus apa belum lor Nah, kalau sudah nanti kita langsung rangkai aja Karena kita sudah siapkan ya Ini ada triplek, ini ada tripleknya Terus ini ada buat tangkringannya Nanti ini dikasih apa sendiri Kasih batu sendiri ya Kita nanti di tempat disini Disini gini ya Kita langsung buat Ini caranya menggunakan amplas Amplas berapa ini Amplas 240 ya 240 untuk nanti ini dengan bisa Kalau misalkan lebih halus lagi menggunakan amplas seribu ya Amplas seribu juga boleh Tapi ini nanti 250 saya ubah Jadi kalau mau Diget baru menggunakan amplas seribu gitu ya Langsung aja kita Buat Tapi loh pak, ngopi dulu ya Aduh Ini Ini sudah saya sambung ya Dengan bisa nyambungnya Kalau sudah buat dua Buat dua kayak gini Biasanya nyambungnya kesulitan ya Dengan bisa pakai Apa Paku di tengah Atau di Dibur dulu Menggunakan Sinti Ruji Atau paku Atau Kawat boleh Setiap ini ya Tapi sebenarnya Kalau misalkan Enggak juga Sepenting rapat Sambungannya rapat Ini rapat rapi Ini enggak 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 bakal ini ya Enggak bakal jebat nih Kalau enggak jatuh dari ketinggian berapa gitu Enggak Enggak hancur gitu ya Ini kita Paku dulu Oh ini Baiknya kita Kita bur aja dulu Bur Menggunakan Apa Dengan ukuran yang Yang segini ya Lima lah Bur Lima Atau Bur Tiga 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 Empat Tufat Tiga Koma Empat Kita Tabur Tiga 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 Ini udah ada Titik tengahnya Karena tadi Menuhnya titik tengah Kebur aja Ini harusnya pakai bur Ya Ini dengan Harusnya pakai bur Kalau pakai tangan Jadi dengan Takut gak kuat Kebur Ini Kalau sudah Dirasa Dirasa bolong Masuk Tutup lagi Tutup lagi Biar gak hilang Kita Pakai ini Begini ya Nanti ini Ditengah Ini Di tengah Nanti Begini ya Ini kita Akan copot dulu Yang penting Sudah ada Lubangnya Baiknya Tripleknya Rada tebel ya Karena nanti ada Tempat batu bata Atau pasir Yang Taruh disini Kalau untuk Beranjangan Kita pasang Pasang yang ini Itu ya Jadi Sudah Rapi Jadi sudah Rapi Ini untuk Kaki-kakinya Kaki-kakinya Nanti bisa dihalusin lagi Ini untuk Tutup tripleknya Kita pasang Untuk tutup tripleknya Terima kasih Jangan lupa Untuk sambungannya Di peges Kayak gini ya Biar nanti Rapet Gitu ya Kalau gak di peges Biasanya gak rapet Kalau gak rapet Nanti bolong Gitu Kita lim disini Ini Saya menggunakan Lim Lim Merek Apa ini Eternity ya Yang jenis Bisa menggunakan Lim model Lain Yang sejenis Ini ya Merek lain Yang jelas Cepat ya Untuk keringnya Cepat Bisa Ja Kalib selamat menikmati 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 Spandar ya, ini spandarnya peranjangan Jadi kayak gini tepokannya ya Tuh Tuh Tepokan beranjangan Tepokan beranjangan Tepokan beranjangan Tuh Oke Tepok Tepokan beranjangan